PAD Kabupaten Pati di triwulan kedua mencapai 40,780 persen dari target tahunan sebesar 138 triliun rupiah. Beberapa sektor penghasil PAD masih lesu lantaran saat penerapan PPKM skala mikro, daya beli masyarakat menurun. Ditambah masih ada beberapa relaksasi pajak dari pemerintah. Kendati demikian, Turi Atmoko, Kepala BPKAD, mengatakan capaian tersebut sudah melebihi target triwulan kedua. Turi menyebut, perolehan PAD hingga triwulan dua dari sektor pajak tertinggi didapat dari pajak penerangan jalan. Sementara perolehan PAD di sektor pajak terendah didapat dari pajak hiburan dan pariwisata, karena masih belum bisa beroperasi secara maksimal. Begitu juga dengan hiburan insendental, seperti konser musik dan event-event kekinian juga belum diizinkan untuk beroperasi. Sementara pendapatan dari sektor retribusi terbesar didapat dari tempat pelelangan ikan, yang dalam sebulan bisa menyetor ke daerah sebesar 700 hingga 800 juta rupiah. Terakhir, PAD dari sumber lain yang sah masih stabil, kecuali dari BLUD rumah sakit dan puskesmas yang baru tercapai 29,22 persen. Hal ini dipengaruhi turunnya minat masyarakat untuk berobat ke rumah sakit karena takut tertular COVID-19. Dari Patimo Anwar, Mitrapos melaporkan. Terima kasih telah menonton!